Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke mas bro hari ini kita kedatangan pasien ya terhadap Yamaha VKZR VKRR sih ketemunya ya jadi ini masih sama seperti kelasnya VKR eh VKZR nih bukan VKR jadi penyebabnya ini berbetul-betul ya jadi ini kalau bagian kabel ini udah enggak masalah udah saya cek tadi ya itu udah enggak masalah jadi pengapian juga beres ini ground stepnya ini juga ini kayaknya enggak fungsi aja karena harus ground step ini harus dihubungkan ke masa satu kalau kayak gini enggak 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 kerja kalau ground step kinerja seperti ini Oke jadi penyebabnya ini ada di slide selanjutnya jadi untuk kalian-kawan yang mendukung video dari penyebab VKZR yang berpenerbat silahkan tonton videonya selanjutnya Oke jadi tonton videonya jangan lupa like dan subscribe dan kalau bingung untuk subscribe ada di tombol sini untuk subscribe ya subscribe dulu channel pecah klasik karena subscribe mendukung channel itu saya terus berkembang oke oke mas broku semua jadi kembali lagi di videonya jadi penyebabnya ini sudah ada di sini nah yaitu adalah di bagian kambulator Nah kalau kambulator ini untuk gadget air kalau cuk ini kebawah ya down cuk itulah kebawah down ke bawah jadi kalau untuk nggak ngecuknya itu di atas sih oke paham ya untuk bagian cuknya jadi enggak masalah untuk cuk itu ada di sini nah kambulatornya goyang nih mas bro jadi kalau kambulatornya goyang seperti ini ini baginya ada celah ya seperti ini tuh bisa kawan-kawan lihat ya Jadi kalau ada celah udara seperti ini itu positif udara kebanyakan masuk dari lawar ke masuk ke dalam sini jadi eh mengakibatkan susah untuk hidup dan berbubu-bubu jadi solusinya kita kencangin aja mungkin dulu posisi bongkar atau membersihkan kambulator ini mungkin karena susah ya jadi nggak sampai nggak kencang jadi kalau dia nggak kencang terus dibiarkan aja jadi ini kan ada debu-debu yang mau masuk ini jadi terlihat ya ada yang basah-basah nih Oke kita kenceng aja Oke jadi kita kendorin dulu nih coy seperti ini ya kenapa ini digendorin karena agar bisa mengeceng untuk ini ya ini nggak masalah ini lepas nah ini juga bagian membran ini penyebabnya ada lagi nih coy jadi membrannya nih banjir terus ya nah nih lihat nih jadi ini seharusnya membran ini jika motor mati dia nggak akan keluar bengsin seperti ini nah seperti itu jadi kalau motor mati dia nggak akan keluar jadi kalau sama termati otomatis dia berhenti dari tangki ke kambulator berhenti jadi ini harus diganti ya tapi yang punya motor ngomong nggak perlu diganti jadi nggak apa-apa lah karena kambulator masih kuat menampung dari daya dari tanki nggak masalah eh akibatnya ini adalah banjir ya banjir yang keterusan nggak masalah kita pasang lagi jadi kalau motor kawan kan suka banjir saya coba cek seperti itu nanti saya akan bikin videonya untuk motor yang sering banjir ya jadi untuk saat ini motor yang berbeda-beda aja ini kambulator udah posisi kenceng aja ya tuh tuh udah nggak goyang lagi udah aman jadi motor ini nggak akan berbeda-beda kita pasang lagi Oke jadi langsung coba kita hidupkan Oke mas bro tarikan pertama enteng motor serasa enteng juga Oke seperti ini ya Oke jadi solusinya seperti itu mas bro coba cek kalian dirumah jika motornya seperti itu Oke jadi yang suka videonya jangan lupa klik like dan subscribe dan bantu channel terus agak terus berkembang tentunya stay di channel Puncah Klasik Oke karena Puncah Klasik ini banyak tutorial yang membantu Anda untuk meraih kesuksesan yang masih belajar di bidang otomatif Oke